Terima kasih. Lebih powerful, lebih speed. Itu dia bedanya. Dengan berlakunya virtual assistant free di Liga Inggris nih ya, menurut lu akan merubah gaya permainan Liga Inggris nggak sih? Nggak lah, justru ngebantu wasit banget buat menentukan hukumannya gitu. Nih, bicara peraturan baru di Viva ya, di mana pergantian pemain jadi 5 kali. Menurut lu itu oke nggak sih? Oke. Injured pemain juga akan lebih sedikit. Dan cadangan-cadangan pemain yang banyak yang bagus-bagus juga bisa ikut main di lapangan juga. Kalau untuk klub favorit lu di EPL, itu apa? The Blues. Chelsea ya? Chelsea. Menurut lu, golden eranya Chelsea itu pas kapan sih? Di mana ada Drogba dan Eden Hazard. Pemain terbaik Chelsea sepanjang masa? Buat gue Zola, pemain sepanjang masa di Chelsea. Nah, berarti lu punya dong merchandise Chelsea kesayangan. Bisa ditunjukin nggak? Ini dia. Wuh. Ini Chelsea-nya jersey? Di jersey lamanya dia, masih ada tangan-tangan Ferreira. Ini gue dikasih temen gue sih. Lu udah pernah naik haji ke Stamford Bridge nggak sih? Pernah, pernah. Sekali gue ke sana. Kebayang nggak sih kalau lu bisa nonton Chelsea langsung di Stamford Bridge? Gue nonton Timnas aja yang main di stadionnya seru. Apalagi nonton Chelsea di sana, wah buat gue sih kayak, ya pasti beda lah auranya. Untuk klub lu sendiri, Jakarta 69 FC, itu gimana kabarnya tuh? Baik. Saat ini kegiatannya karena pandemi ini, kita jadi cut dulu. Mungkin kalau udah selesai PSBB, baru kita mungkin bisa main lagi. Tugas lu sebagai presiden klub Jakarta 69 FC itu ngapain aja sih? Sebenernya sih ngumpulin banyak pemain. Satu, kedua gue cariin sponsor juga. Bukan senang-senang doang, tapi emang ada pola latihannya. Jadi ya emang, buat gue sih lumayan serius. Mas Rido, boleh lihat studionya nggak mas? Yuk. Eh Mas Rido, ngomong-ngomong lu suka belanja online nggak? Iya, hampir tiap hari kadang-kadang. Nih kan kemarin tuh kan ada e-commerce yang kena hack tuh data-datanya. Yang lu lakuin pas denger kabar itu gimana? Data-data kita ke-hack sama orang, gue udah sering denger. Gue udah ngerasain karena apa? Karena gue sering banget dapet SMS-SMS, dari mana mereka tahu. Nah, wari macam-macam gitu loh. Ya sedih sih maksudnya, kayak itu kan harusnya rahasia customer ya. Bicara hack tuh lu pernah di-hack nggak sih? Dari mungkin sosial media apa gitu? Bini gue, Instagram-nya dia di-hack sama orang Iran. Dan gue berusaha untuk balikin dan alhamdulillah kebalik. Yuk, masuk. Bicara pengalaman Mas Rido yang dulu pernah di Amerika nih ya. Lu pernah nggak menjalin karir yang lain di sana? Gue pernah jadi tour guide di sana. Selama jadi tour guide, udah kemana aja? Area California tapi lebih kecil lagi sih. Kayak di LA, downtown LA, terus ke San Diego. Vegas, sampai yang paling jauh sih gue ke Grand Canyon. Selama lu berkarir sebagai musisi, pernah nggak sih ngadepin grupis yang aneh-aneh gitu kelakuinnya? Aku hamil. Bunda dapet telepon dari itu grupis. Dia bilang dia hamil. Ya kalau hamil, ya jangan digugurin lah gitu kan. Kalau emang itu gue ya, gue tahun jauh kan gitu. Tapi gue yakin tuh bukan gue. Mengklaim bahwa dia hamil, dia udah malah ketemu. Dari semua tempat yang tadi lo sebutin, lo pernah nggak sih ketemu sama artis idola lo? Pernah. Gue hampir setiap hari, hampir setiap hari gue pasti ke gitar center. Karena cuma jalan kaki sekitar 5-6 blok dari tempat, dari apartemen gue. Jadi gue jalan situ. Satu ketika, saat gue lagi mau bayar buku, gue beli buku. Tiba-tiba sebelah gue, Tom York. Wow. Dia beli gitar kalau nggak salah sih, Tom. Dulu nggak ada handphone dong. Jadi gue nggak bikin foto. Akhirnya buku gue. Gue punya tangan-tangan. Tangan-tangan lah buku itu. Ada, ada. Bentar. Ini dia. Tangan-tangannya. Ini kayak M minor. Oke Mas Rido, selain ketemu Tom York, pengalaman yang lo paling nggak lupain selama jadi turget itu apa sih? Gue pertama kali gue bawa tur ke Vegas. Ada nonton namanya Jubilis Show. Jubilis Show tuh kayak strip. Bapak-bapaknya gue kasih, gue bawa nonton Jubilis Show. Gue tanya bapaknya itu, Pak, gimana show-nya? Keren. Dia ngasih gue 400 dolar. Gue suka main rolet. Gue main, gue menang tuh. Pulang ke LA, Beli gitar. Tadi ngomongin soal gitar. Penasaran ya gue pengen liat koleksi gitar lo? Boleh? Ya inilah. Wah gila, banyak juga nih ya. Ada sekitar 50-an sih. Kesayangan ini yang mana? Semua kesayangan gue. Karena semua gitar punya sejarah sendiri buat gue. Gitar yang lo bilang tadi beli di LA dari Duit Tips Tour Guide. Ini dia. Tunggu. Ini gitar ini gitar second. Ada di gitar center. Ibanes tipenya Talman. Ini tahun 1995 gue beli. Karena di gitar center itu ada program 30 days money guarantee. Jadi kalau gitar baru, Saat lo beli, lo punya kesempatan 30 hari. Kalau lo gak suka lo balikin. Karena ini second. Jadi 30 hari bukan boleh dibawa pulang. 30 hari lagi gue boleh ambil. Walaupun gue beli sekarang. Jadi setiap hari, Gue nongkrongin gitar ini buat liat doang. Wih ada. Pulang. Ada pulang. Sampai 30 hari baru gue bisa ambil gitar ini. Mas Rido, Kalau gitar pertama yang lo beli, Hasil dari V lu manggung barang seleng ada gak disini? Ada. Ada. Bisa tunjukin yang mana? Entah. Nah di belakang sana. Ini. Ini gue beli tahun 98 awal. Saat gue gak mau ambil sleng, Gue butuh gitar ini buat dapetin salon piano. Dan gitar ini sendiri pernah hancur. Tapi sekarang udah mulus lagi. Eh by the way gue mau masak. Ke bawah dulu. Oke. Boleh. Ayo. Ayo. Mas Rido, Lo tau gak sih? Kan lagi viral tuh ya. Sekelompok anak-anak yang ngeprank, Ngasih sembako. Apa sih ganjaran yang sesuai buat anak-anak itu menurut lo? Kalau mau harus hukum, Hukum aja deh. Jangan berakhir dengan permintaan maaf. Udah capek. Kalau menurut lo, Mengenai fenomena ngeprank di sosmed tuh, Lo setuju gak sih? Gue banyak ngeliat malah yang banyak bahayanya sih. Lompat terus di sleng card gitu, Kayaknya menurut gue bahaya banget. Gak seru. Oke. Gue sampe bikin ya. Oh ini ya mas Rido ya? Bikin bisnis baru sama Once tuh? Oh iya. Inspirasinya apa sih? Kalau gue masak emang dari dulu gue suka masak. Dan di restoran lo ini kan sebagai head chef ya? Masakan andalannya apa sih? Kita makan masakan manado, Masakan dari timur. Ada buur manado, Ada cekalang rabe, Ada cumi hitam, Seperti itu. Kalau untuk masakan Indonesia timur yang tadi lo sebut tuh kan, Kayak akan rebah dan bumbu ya kan? Nah yang paling mahal dan susah dicari tuh yang kayak gimana? Kenari, Kayu manis, Pala, Itu gue ambil langsung dari Maluku. Kita tuh kan udah banyak ditinggal beberapa nama besar di dunia hiburan nih. Pendepat lo gimana mas? Ya... Dari Glenn, Kayak belum lama gue kontak-kontakan sama dia di Whatsapp terus tiba-tiba kehilangan tuh mengejutkan. Karena teman diskusi gue dia. Dia hilang kayak kehilangan tandem aja gitu. Tapi bentar ya, gue lanjut masak bentar ya. Gue udah selesai kadoan. Diamin dulu. Yuk kita duduk situ yuk. Mas Udido, Ya. Selain sebagai musisi nih ya saat ini, Lo juga terkenal sebagai fotografer kan? Itu belajar dari mana sih? Banyak banget sih gue belajar. Salah hatinya dari Anton Ismail. Dan yang lo tukuin sekarang ini fotografi, Itu sebagai hobi atau profesional? Profesional? Nah, sebagai fotografer nih ya, Menurut lo peralatan foto yang menentukan hasil foto gak sih? Tase yang menentukan hasil foto. Kalau tempat favorit lo buat hunting foto dimana? Indonesia. Oke deh mas Rido, Thank you buat waktunya sama ngobrol-ngobrolnya. Sehat-sehat terus mas Rido? Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Thank you ya. Yo. Lo datang. Sampai jumpa lagi.